Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Kebajikan Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan semangat Untuk memulai pembelajaran pada hari ini ya Untuk bukti kehadiran pembelajaran hari ini Kalian dipersilakan untuk mengisi form kehadiran pada link berikut Terima kasih Nah, sebelum memasuki pembelajaran Saya akan memberikan sebuah kata-kata motivasi Untuk kita semua Agar tetap semangat dan terus giat mengikuti pembelajaran Motivasi kita pada hari ini yaitu Tidak baik membandingkan pencapaian kita dengan milik orang lain Jelas-jelas, kita berada di jalan yang berbeda Walaupun kita menempuh di waktu yang sama Makna dari quotes kita pada hari ini adalah Tidak baik jika kita membandingkan pencapaian kita dengan orang lain Kita berpikir bahwa pencapaian mereka lebih hebat Lebih sukses daripada apa yang kita capai Seringkali kita merutuki diri sendiri akan hal tersebut Sembari bertanya pada diri Kapan ya giliranku? Hal tersebut tidak baik untuk diri kita Karena kita akan merasa terus rendah diri dan kehilangan motivasi Jelas-jelas, tujuan satu orang manusia dan lainnya cukup berbeda Yang harus kita lakukan adalah terus percaya dengan diri sendiri Percaya diri bahwa kita akan mencapai tujuan kita Mencapai puncak keinginan kita Walaupun harus melewati halangan dan rintangan di depan mata Mungkin tidak semulus orang lain Tapi percayalah di depan sana ada hal baik yang sudah menanti kita Semangat untuk menjalani segalanya Karena apapun yang terjadi Mimpi kita hanya milik kita sendiri Dan suatu saat kita akan memeluk mimpi-mimpi kita dengan pas Hari ini kita akan memasuki pertemuan tiga yang akan mempelajari materi tentang data manipulation language dalam basis data Pada minggu lalu kita telah mempelajari data definition language atau DDL yang didalamnya kita mempelajari mengenai cara menciptakan database Menghapus database Menghapus database Menciptakan table Menampilkan dan melihat struktur table Pada hari ini kita akan memasuki materi baru Yaitu data manipulation language yang berkaitan dengan materi kita pada minggu lalu Untuk penjelasannya Mari simak video pembelajaran kali ini sampai selesai ya Materi kita pada hari ini Yaitu data manipulation language dengan kompetensi dasar 3.3 Yaitu menerapkan data manipulation language atau DML dalam basis data Dengan indikator pencapaian kompetensi dasar ada tiga Yaitu menjelaskan prinsip dasar DML Mengkategorikan jenis-jenis perintah manipulasi data pada DML Dan yang terakhir Menerapkan perintah manipulasi data dalam basis data Kalian tahu tidak apa itu DML? Lalu Apa saja sih jenis-jenis manipulasi data pada DML? Mari kita bahas bersama-sama Dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini Materi yang pertama adalah prinsip dasar data manipulation language DML atau yang dikenal dengan data manipulation language Adalah sebuah metode query Yang dapat digunakan apabila DDL atau data definition language telah terjadi Lalu Apakah kalian tahu fungsi dari DML? Nah Fungsi dari DML itu Adalah untuk melakukan pemanipulasian database yang telah dibuat Manipulasi ini Dilakukan dengan memasukkan data ke dalam tabel database Mengambil data yang ada Kemudian menghapus data dari tabel yang ada Dan memodifikasi data yang ada Setelah memahami prinsip dasar dan fungsi dari DML Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis perintah manipulasi data pada DML Yang sering digunakan Yang pertama Insert Perintah Insert ini berfungsi untuk menambahkan satu atau lebih record ke tabel database Yang kedua update Perintah update ini berfungsi untuk memodifikasi data dari satu atau lebih record Kemudian yang terakhir delete Perintah delete ini berfungsi untuk menghapus satu atau lebih record dari tabel sesuai dengan kondisi yang ditentuk Nah setelah memahami materi sebelumnya Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya Yaitu untuk contoh pengimplementasian perintah manipulasi data dalam basis data Pertama-tama Sebelum menerapkan perintah perintah untuk memandipulasi data Jangan lupa untuk mengaktifkan modul APAC dan MySQL pada aplikasi SAM yang berguna menjadi localhost database kita Contoh pengimplementasian kita pada hari ini yaitu Insert, Update, dan Delete dari database yang telah kita buat sebelumnya Contoh yang pertama Memasukkan data pada tabel atau insert Memasukkan data atau entry data dalam semua program yang menggunakan query SQL Sebagai standar permintaannya digunakan perintah insert Syarat untuk memasukkan data adalah telah terciptanya tabel pada sebuah database Sinteks yang digunakan adalah seperti gambar di samping Maka, data tersebut dapat ditampilkan pada tabel seperti gambar di samping Yang kedua, memperbarui isi data atau update Memperbarui isi data atau update data adalah sebuah proses memperbarui data lama menjadi data yang lebih baru Namun, tidak semua data dalam database yang perlu diperbaharui Melainkan, sebagian data yang dianggap perlu untuk diperbaharui Sinteks SQL yang digunakan adalah update Yang dapat diketikan seperti gambar di samping Nah, untuk contohnya Gambar di samping merupakan contoh dari perubahan yang dilakukan dengan update pada tabel yang ada di database Dan yang terakhir, menghapus data atau delete Untuk menghapus data, MySQL memiliki query bernama delete Penggunaannya diikuti dengan nama data yang akan dihapus Untuk sinteks yang pertama, merupakan contoh sinteks untuk menghapus semua data yang terdapat pada tabel Kemudian, sinteks yang kedua, merupakan sinteks untuk menghapus data yang diinginkan dari sebuah tabel Kemudian, saya akan memberikan contoh untuk pengaplikasian menghapus data pada tabel di dalam database Pertama-tama, insert data seperti berikut ke tabel data siswa Untuk menghapus data Armando Farandika yang terdapat pada tabel data siswa Maka gunakan query seperti contoh berikut Maka, hasilnya akan seperti gambar di bawah ini Bahwa data nama Armando Farandika telah dihapus menggunakan query delete Sekarang kalian sudah pahamkan mengenai data manipulation language Yang terdiri dari perintah memasukkan data yaitu insert Memperbarui isi tabel menggunakan sinteks update Dan yang terakhir yaitu menghapus data di dalam tabel menggunakan sinteks delete Jadi, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah DML atau data manipulation language adalah sebuah metode query Yang dapat digunakan apabila DDL atau data definition language telah terjadi Dengan beberapa contoh perintah yaitu ada insert, update, dan delete Nah, itu tadi materi mengenai penerapan data manipulation language dalam basis data Untuk lebih memahami materi kita pada hari ini mengenai DML Berikut saya memberikan tugas praktik mandiri mengenai DML Tugasnya yaitu Buatlah penerapan data manipulation language yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari Tugas praktik mandiri ini Dikumpulkan dengan bentuk laporan praktikum Dengan format pdf ke email berikut Untuk format penyusunan laporan praktikum masih sama dengan laporan praktikum minggu lalu ya Atau dapat kalian unduh kembali di classroom mata pelajaran basis data Saya tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kita semua ya Tetap semangat dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya